Intro Hai Gemini, selamat datang kembali di channel ini Semoga sehat selalu Kali ini saya reading Energi Gemini Perubahan Misi dan Visi Jiwa Sejak Oktober 2023 Sampai tahun 2025 Ini karena transitnya Rahu dan Kitu Di Oktober 2023 Sampai 2025 Rahu akan masuk ke house ke 10 Gemini Dan Kitu akan masuk ke house Ke 4 Gemini Gemini Kartu pertama Forgiveness Gemini Banyak banget Gemini Oke, satu kartu Happy Happy Kesenangan ya Kebahagiaan Oke Gemini Six of Cups The Hangman Two of Wands The Chariot Ten of Pentacles Two of Swords Two of Swords Ace of Pentacles Di bottom of the deck ada Age of Cups Oke, Gemini Rahu berada di house ke 10 ya Di area profesi Pekerjaan Karir Bisnis Ataupun Aktivitas kegiatan yang dilakukan Yang menghasilkan uang Sementara Kitu Berada di house ke 4 Yaitu di area Keluarga Hubungan kakak beradik Di area tempat tinggal Rumah Oke, Gemini Di sini ada Forgiveness ya Pengampunan Kamu mengakui bahwa Memendam kebencian Menghambat aliran cinta Sepertinya Ada kebencian Dendam Amarah yang kamu bawa Dari masa lalu Masuk ke fase Oktober Sampai Tahun 2025 Misi Gemini Sampai 2025 Adalah menikmati Kesenangan Kebahagiaan Di area pekerjaan Kemungkinan akan ada Kesempatan-kesempatan kerja Ya, Gemini Bagi yang Mencari pekerjaan Ya, akan ada Pekerjaan baru Yang dijalani Tapi Mungkin pekerjaan ini Tidak bisa jangka panjang ya Jadi dimaklumi saja Karena Rahu yang berada di house Ke 10 ini Bisa menimbulkan Ketidakcocokan Antara Gemini Dengan pimpinan Atau Gemini Dengan rekan kerja Dan partner kerja Kalaupun Tidak ada masalah Ketidakcocokan itu Kemungkinan Kontrak kerjanya Memang dalam jangka Waktu singkat Misalnya Gemini di uji Coba 3 bulan Atau 6 bulan Gitu ya Kemudian dipindahkan Lagi ke tempat lain Atau Ada masalah Di perusahaan Kemudian Gemini Harus Resign Kemudian cari Pekerjaan yang lain Tapi jangan khawatir Tapi jangan khawatir ya Gemini Selama Rahu Di house ke 10 Gemini akan terus Dibukakan Pintu rezekinya Untuk mendapatkan Pekerjaan-pekerjaan baru Kemungkinan akan ada Kerjasama dengan Orang asing Ya Atau negara asing Kemungkinan Perjalanan kerja Keluar negeri Bisa saja Pekerjaannya Kontrak di luar negeri Atau Perjalanan kerja Yang mengharuskan Gemini Keluar negeri Bisa saja Ini bisnis Perdagangan Karena Rahu Di house ke 10 Ini juga bisa Membawa keuntungan Di area perdagangan Tetapi perdagangan Yang ada kaitannya Dengan negara asing Misalnya Dagang pakaian Yang belanjanya Dari Bangkok Atau dari China Atau dari Korea Atau belanja-belanja Lainnya Yang bisa Menguntungkan Gemini Menambah Pemasukan Gemini Ya Dan sepertinya Ada masalah Gemini Dengan keluarga Atau kakak beradik Atau anak Atau Hal-hal dari Masa lalu Ya Gemini Yang juga Masih dibawa Ke fase ini Disini Six of Cups Dan The Hangman Menunjukkan Masih ada yang digantung Masih ada Masalah-masalah lalu Yang belum selesai Ketika masalah-masalah lalu ini Diselesaikan Pada periode Oktober Sampai 2025 Disini ada Age of Cups Ini menggambarkan Situasi Gemini Akan mencoba Untuk menyembuhkan Memulihkan Hubungan Gemini Dengan keluarga Atau dengan Anak-anak Tapi Gemini Ada arahnya Kamu akan meninggalkan Tempat tinggal kamu Tempat tinggal Atau rumah Yang sangat kamu sayangi Kalau kamu berada Di kampung Halaman Saat ini Ada kemungkinan Kamu harus bergerak Jauh dari kampung Halaman Kalau Kamu saat ini Tinggal di rumah Yang Selama ini Kamu tempati Sekian lama Kemungkinan Kamu harus bergerak Keluar dari rumah itu Untuk Menjemput rezeki Ya misalnya saja Ada pekerjaan Di luar kota Yang mengharuskan Kamu Tidak tinggal Di rumah kamu Saat ini Jadi Kalaupun kamu Sudah bangun rumah Cakep-cakep Atau punya rumah Yang Nyaman Kitu yang berada Di house Keempat ini Bisa membuat Kamu Dengan terpaksa Harus meninggalkan rumah Demi pekerjaan Dan kemungkinan Ada berita Duka cita Dari keluarga Ada yang pergi Di tahun 2023 Sampai 2025 Gemini Oke Misi jiwa Gemini Adalah memperjelas Masalah-masalah Dari masa lalu Menyelesaikan Masalah-masalah Dari masa lalu Yang sampai Pada titik Oktober ini Belum selesai Kemungkinan juga Akan ada Situasi Pertengkaran Karena Hasil Uang Atau juga Saya rasakan Di sini Ketidaknyamanan Gemini Tinggal di tempat Tinggalnya Bisa saja Ketidaknyamanan Ini kebisingan Dari lingkungan Sekitar Atau Ketidaknyamanan Lainnya Karena di sini Dicaret menunjukkan Gemini mencoba Untuk bertahan Di lingkungan Tempat tinggalnya Karena Gemini Nyaman di tempat Tinggal itu Tapi kayaknya Demi uang Demi pekerjaan Gak bisa Gak bisa Memaksa Untuk tinggal Di tempat Tinggalnya Sehingga Gemini akan Mencari Tempat tinggal Yang baru Jadi banyak Kemungkinan Kemungkinan Untuk Sebagian Gemini Intinya Ada pergerakan Gemini keluar Dari tempat Tinggal Yang lama Menuju Ke tempat Tinggal Yang baru Gemini Juga akan Mencoba Membangun Kembali Komunikasi Dengan Orang-orang Yang tadinya Terputus Menjadi Terkoneksi Lagi 2023 Sampai 2025 Gemini Akan Mencoba Berbagai Aktivitas Yang baru Meskipun Gemini Penuh Dengan Overthinking Kekhawatiran Terhadap Aset Dan Uangnya Tapi Saya Rasakan Di sini Gemini Akan Bisa Melawan Rasa Ketakutan Dan Kecemasan Itu Oke Jadi Kesimpulannya Misi Jiwa Dari Gemini Sampai 2025 Adalah Mencoba Betah Di tempat Pekerjaan Betah Menjalani Profesi Karirnya Atau Bertahan Atau Mempertahankan Bisnis Ataupun Usahanya Meskipun Banyak Ketidak Cocokan Nantinya Tapi Arahnya Bertahannya Semaksimal Mungkin Kalaupun Memang Tidak Bisa Bertahan Lagi Gemini Memang Sudah Saatnya Harus Bergontaganti Pekerjaan Atau Mencari Side Job Yang Lain Kemungkinan Gemini Akan Membeli Rumah Aset Di Tempat Asing Di Kota Yang Lain Ini Ten of Pentacles Jumlah Kekayaan Gemini Tingkat Tinggi Artinya Pekerjaan Yang Dijalani Gemini Bisnis Yang Dijalani Gemini Ini Sifatnya Spekulasi Yang Untungnya Gede Gemini Dan Adanya Kesempatan Kesempatan Baru Yang Datang Gemini Peluang Peluang Baru Ada Prosperity Peluang Bisnis Baru Peluang Pekerjaan Baru Yang Jangkanya Singkat Tetapi Uangnya Banyak Kemungkinan Juga Ada Pekerjaan Pekerjaan Yang Sifatnya Gambling Untung Untungan Atau Pekerjaan Yang Kucing Kucingan Dari Pemerintah Misalnya Menjalankan Pekerjaan Yang Belum Ada Izin Itu Sebabnya Tidak Bisa Dalam Jangka Waktu Panjang Hanya Bisa Dijalankan Gemini Dalam Jangka Waktu Singkat Sumber Keuangan Ataupun Rezeki Bagi Beberapa Gemini Yang Bekerja Di Saya Lihat Berasal Dari Uang Panas Gemini Dan Visi Jiwa Gemini Sampai Tahun 2025 Adalah Memaafkan Mengampuni Melepaskan Dendam Dan Amarah Dengan Siapapun Dari Masa Lalu Yang Menyakiti Gemini Yang Melukai Hati Gemini Yang Rasa Ini Gemini Bawa Sampai Tahun 2025 Nanti Prosesnya Adalah Penyembuhan Memaafkan Dan Melepaskan Selama Gemini Belum Bisa Melepaskan Memaafkan Amarah Ini Gemini Akan Merasa Stuck Ya Kalau Kehidupan Berkembang Ada Banyak Warna Warna Baru Yang Akan Dijalani Oleh Gemini Tetapi Batin Yang Ngerasa Stuck Dan Ini Akan Membuat Gemini Jenuh Kebingungan Dan Overthinking Jadi Visinya Adalah Memaafkan Menyebutnya Mudah Memaafkan Tetapi Masing-masing Kita Tahulah Kalau Tingkat Sakit Terlalu Tinggi Memang Butuh Proses Dan Waktu Untuk Bisa Memaafkan Tetapi Penyembuh Luka Adalah Waktu Gemini Semoga Kamu Mampu Bisa Untuk Melepaskan Dan Memaafkan Dan Menyembuhkan Hati Kamu Sendiri Oke Gemini Saya Fikir cukup Sampai Disini Semoga Bacaan Bermanfaat Jangan Lupa Personal Reading Berbayar Nomor Whatsapp Saya Di Deskripsi Video Ini Untuk Menonton Video Eksklusif Teman-teman Harus Join Membership Link Di Deskripsi Video Ini Thank you For watching Gemini Bye Gemini Mohon Maaf Pesan Angels Ketinggalan Oke Pesan Angels Untuk Gemini Pesan Angels Untuk Gemini Clairvoyance Gemini Clairvoyance Ini adalah Kewaskitaan Kepekaan Yang muncul Di dalam Diri Kita Yang Sebenarnya Semua Orang Ada Tetapi Ketika Clairvoyance Ini Terbangkitkan Maka Gemini Bisa Melihat Dengan Rasa Apa Yang Dirasakan Jangan Dustai Itu Jangan Bantah Itu Tetapi Lebih Baik Dianalisis Apakah Yang Kamu Rasakan Ini Benar-benar Perlu Untuk Kamu Terima Atau Tidak Dan Apakah Yang Kamu Rasakan Ini Adalah Perasaan Orang Lain Atau Energi Orang Lain Atau Memang Energi Kamu Sepertinya Dalam Periode Oktober Sampai 2025 Kepekaan Clairvoyance Kamu Ini Akan Terbangkit Sehingga Kamu Akan Terus Belajar Pada Prosesnya Untuk Memisah-misahkan Tentang Energi Energi Kamu Atau Energi Orang Lain Misalnya Kalau Kamu Terhubung Dengan Orang Lain Kamu Merasa Sedih Apakah Kesedihan Itu Dari Diri Kamu Atau Dari Diri Seseorang Itu Ini Juga Mengarahkan Gemini Untuk Lebih Pekalah Tentang Apa Yang Orang Lain Rasakan Tidak Hanya Merasakan Apa Yang Gemini Rasakan Tetapi Perlu Adanya Blok Di Dalam Diri Agar Tidak Terpengaruh Dengan Energi Orang Lain Perlu Belajar Gemini Oke Gemini Terima Kasih Bye Bye Bye